Sejumlah negara di dunia ramai-ramai mendukung Lebanon setelah diserang Israel awal pekan ini. Serangan ini adalah yang terbesar sejak perang dengan Hezbollah pada 2006 dengan jumlah korban tewas mencapai 558 orang. Dikutip dari Al-Mayadeen, Suriah telah mengumumkan kesiapan penuhnya untuk menyediakan layanan medis dan darurat bagi korban serangan di Lebanon. Petugas bersiaga 24 jam untuk memberikan respons kesehatan yang diperlukan. Mengingat agresi yang sedang berlangsung di Lebanon, Presiden Suriah Bashar al-Assad menyampaikan pidato di hadapan pemerintahan baru. Ia mengatakan, fokus utama negaranya saat ini adalah mendukung saudara-saudara di Lebanon. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Cina juga mendukung penuh Lebanon dalam melindungi kedaulatan negaranya. Beijing menilai, agresi yang diluncurkan Israel baru-baru ini hanya akan menghancurkan perdamaian. Saat ini, Cina sedang berkomunikasi dengan Lebanon terkait keselamatan warganya di Beirut. Sebelumnya, jet tempur Israel menyerang target Hezbollah secara masif sejak Senin, 23 September 2024. Serangan terus berlanjut hingga detik ini yang menewaskan lebih dari 500 orang. Mirisnya, korban bukan hanya pejuang Hezbollah, namun juga warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.